Intro Hai para pemburu film horror, kalian masih ingat gak dengan serial Hidayah yang sempat populer di tahun 2000an dulu? Nah sekarang serial ini diadaptasi ke dalam film layar lebar dengan judul yang sama Dan kabarnya film Hidayah ini bakal tayang di bulan Oktober 2022 ini loh guys Beberapa hari yang lalu trailer dari film Hidayah ini baru aja dirilis Film ini diadaptasi dari sebuah majalah dan serial yang sempat populer di tahun 2000an dulu Mungkin kalau kalian suka ngebaca majalahnya atau nonton serialnya Pastinya kalian udah tau kalau Hidayah ini mengangkat cerita tentang azab Yang terjadi pada seseorang atas perbuatan semasa hidupnya Tentunya film Hidayah ini bakal ngebuat kita bernostalgia dengan majalah dan serial legendaris yang sempat populer di tahun 2000an dulu guys Film Hidayah ini disutradarai oleh Monty Tiwa Yang sebelumnya ia sukses menyutradarai film horror seperti Keramat, Pocong The Origin, Gibah dan ada juga beberapa film lainnya Film yang diproduksi oleh Pickhouse Film ini bercerita tentang Bahri seorang pemuda yang tinggal di desa Mekarwangi Kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi pada Ratna membuat Bahri ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di desa Mekarwangi tersebut Film ini dibintangi oleh Agildito, Givina Lukita, Yunike Priscila dan juga beberapa artis lainnya Dalam trailer yang berdurasi sekitar 1 menit 44 detik itu Kita dikasih gambaran tentang teror dan keseraman yang ada di film Hidayah ini guys Di awal trailer kita bisa melihat seorang wanita yang sedang menyimpan sajian di luar rumah Suara petir dan gemercik hujan menambah kesan seram di film ini guys Setelah itu kita diperlihatkan dengan Ratna yang terbaring di atas kasur Wajahnya penuh dengan luka dan tiba-tiba saja Ratna membuka matanya dan itu terlihat sangat mengerikan guys Dalam trailer itu kita juga melihat Bahri yang sedang menemui seorang ustad Di sana ustad mengatakan bahwa hidup dan mati seseorang itu adalah takdir Dan pastinya ada sesuatu dibalik itu semua Lalu Bahri menjelaskan pada ustad tentang maksud kedatangannya Yang mana Bahri ini ingin menolong Ratna dari kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi pada Ratna Ratna kerasukan bahkan badannya pun penuh dengan luka dan belatung Tapi kita belum tahu apa penyebab dari itu semua Saat Ratna sedang dibacakan ayat kursi keanehan-keanehan pun mulai terjadi Selain ada sosok hantu perempuan yang muncul di cermin Ada seekor ular juga yang terlihat di rumah Ratna Setelah Bahri selesai membacakan ayat kursi Hantu perempuan tadi muncul lagi dibalik jendela Lalu tiba-tiba Ratna muncul di samping Bahri Dan meniup lampu yang sedang dipegang oleh Bahri Suasana pun semakin tegang Keadaan Ratna semakin parah dan ia mencoba untuk menyerang Bahri Selain itu terlihat juga ada beberapa orang yang sedang kerasukan sama seperti Ratna Saat para warga sedang menuju ke pemakaman Ada seekor anjing yang ikut mengantarkan jenazah Ratna Di sana kejadian mengerikan pun terjadi lagi Dalam keranda tiba-tiba mata Ratna terbuka dengan tatapan yang sangat mengerikan guys Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna Dan apakah Bahri bisa mengungkap apa yang sedang terjadi di desa Mekarwang nih? Nah untuk mengetahui jawabannya Kalian bisa nonton film Hidayah yang bakal tayang di bioskop kesayangan kalian Pada tanggal 20 Oktober 2022 ini guys Nah itulah pembahasan trailer dari film Hidayah So sekian dulu video kita kali ini Terima kasih sudah menonton And see you guys Peace